Intro Ulang tahun pertama Arshi yang dirayakan secara megah di kawasan Sudirman mengurai kisah yang jarang terlihat antara Anang dan Ashanti. Digoda sang istri, Anang pun tersipu malu. Dia udah tua, udah tua banget sekarang mau ngomong Anang. Bukan banget aku sisi lagi ya? Bukan. 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 Kalo dulu tuh duduk aja gini, kalo dulu santai gini. Kalo sekarang liat, kan politikus banget gitu. Bukan, bukan politikus, udah tua. Udah tua, emang ukurnya udah ukur. Dulu udah tua. Geli banget, Anang. Romantisnya sikap Ashanti membuat Anang malu-malu kucing. Namun, sikap manis sang istri yakinkan Anang untuk segera tambah momongan. Bukan. Emang lagi nyiapin dari tambah muda? Wih. Saya tambahkan. Tapi emang ada keinginan, kelasan untuk... Kepingin, kepingin. Kepingin untuk... Oh iya. Insya Allah suamiku bukan tipe yang macam-macam. Insya Allah. Waktu musisi gak macam-macam. Kalo ada politikus macam-macam gak? Loh, jangan nanya. Loh, jangan nanya. Apalagi sejak jadi politisi, waktu untuk mengumpuk kebersamaan antara Anang dan Ashanti sedikit berkurang. Itulah yang dirindukan Ashanti dari sang suami di momen perayaan ulapan pertama Arshi Adara musisian Nur Hermansyah. Bapaknya gak ada. Aku yang stress. Aku lebih, lebih stress. Salah. Kalau tak ada dia, Bunda mati dulu sama aku, sama Jial aja gitu terus. Cuma akunya kan kangen. Belum lagi Aurel menikah, Ashanti sudah harapkan cucu. Ada apa sebenarnya?